Hai guys, yang namanya iklan emang ada yang aneh-aneh ya guys? Kadang ada juga iklan yang bikin kita sebel sampai-sampai, ada juga iklan yang bikin kita sampai mengatakan Wow! Dan ternyata nih guys, di Indonesia pernah ada iklan-iklan yang sangat fenomenal dan membekas di hati para penontonnya nih guys. Penasaran dengan iklan tersebut? Makanya, tonton terus videonya. Tapi sebelum lanjut, kita ngintain lagi nih. Buat yang belum, jangan lupa subscribe channel kita. Pada tahun 2012, ada sebuah klinik kesehatan yang sangat fenomenal nih guys. Namanya adalah Klinik Tongfang. Iklannya sih nggak ada yang salah, cuma berisi pengakuan dari para pasiennya yang berhasil sembuh dari penyakit kronis yang dideritanya. Tapi bagi orang-orang yang nonton iklan ini, justru memberikan respon berlebihan nih guys. Bahkan, iklan ini banyak sekali dijadikan meme pada waktu itu. Contohnya kayak video ini nih guys. Nama saya Budi, umur 40 tahun. Dulu saya menderita sesak nafas kronis selama 3 tahun. Saya sudah berobat kemana-mana, namun tidak sembuh-sembuh. Tapi, setelah saya berobat ke Klinik Tongfang, hanya dalam waktu 3 hari, Alhamdulillah, Nafas saya akhirnya hilang. Hahaha, bercanda ya guys. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan. Nah, bagi yang pernah nonton iklan ini, pasti ngerasa jengkel kan? Iklan yang diperankan oleh seorang pria yang mengaku budi setiawan ini sempat viral pada akhir tahun 2019. Aslinya sih guys, nggak ada yang salah dengan iklan ini. Cuman karena iklan ini sering sekali muncul di Youtube pada waktu itu, ditambah lagi dengan potongan rambut budi setiawan yang sangat Dan saya berpikir, wow. Membuat para netizen menjadi jengkel dengan iklan ini. Bahkan saking jengkelnya, mereka banyak sekali yang membuat meme atau parodi tentang iklan ini nih guys. Dan usut punya usut nih guys, sosok budi setiawan itu ternyata hanyalah fiktif belaka. Nama asli dari pihak tersebut, Menghasilkan? Sejuta dolar. Satu miliar selama satu hari, tanpa meninggalkan rumah mantan. Terus? Gue tuh susah. Kalau lihat iklan eksis zaman dulu nih guys, udah pasti bawaannya pengen ketawa. Apalagi iklan eksis yang satu ini. Iklan eksis episode Dukun Beranak memang banyak sekali adegan yang absurd banget. Mulai dari adegan ketupan pecah, sampai lahirnya si bayi yang diperankan oleh orang dewasa. Iklan ini menceritakan seorang ayah yang ingin nelfon Dukun Beranak untuk membantu istrinya yang mau melahirkan. Tapi belum juga nelfon, eh anaknya keburu lahir nih guys. Dan yang paling gokil adalah si bayi yang baru lahir tapi udah kumisan nih guys. Kira-kira siapa nih yang pernah lihat iklan ini di TV? Komen di bawah ya. Gak mau kalah dengan eksis, kartu teri juga punya iklan yang kocak banget. Iklan teri episode teror si Agus banyak sekali ditiru oleh orang-orang untuk dijadikan bahan lelucon pada waktu itu. Halo? Agus? Iklan ini sebenarnya hanya memperlihatkan si Agus yang lagi nelfon ke nomor-nomor yang tidak dikenalnya untuk mengobrol. Tapi setiap dia nelfon, si Agus akan memperkenalkan dirinya kalau namanya itu adalah Agus. Halo? Agus? Dari itulah, nama Agus menjadi sangat populer di Indonesia pada saat itu. Hmm, kira-kira siapa nih dari kalian yang punya nama Agus? Halo, Mister Agus? Iklan Ramayana yang satu ini emang gokil banget nih, guys. Iklan Ramayana spesial Hari Raya versi Kosida ini sukses besar membuat siapa saja yang nonton sampai tertawa. Gimana enggak? Mulai dari opening. Kak Asang? Astagfirullahaladzim Lirik lagu dan semua elemen yang ada di dalam iklan tersebut emang lucu banget. Dan yang paling bikin gagal paham dari iklan ini nih, guys, adalah munculnya kepala dari seorang emak-emak dari dalam rice cooker. Hmm, maksudnya apa coba? Pokoknya kalau lihat iklan ini dijamin ngakak nih, guys. Nah, gokil banget kan iklannya? Kira-kira mana nih yang paling gokil buat kalian? Dan terima kasih udah nonton video kita. Jangan lupa subscribe ya, guys. 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 Terima kasih.